Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah pertandingan yang mengecewakan ya, dari sisi hasil dan juga permainan antara Manchester United menghadapi Aston Villa dari Birmingham, Villa Park. Manchester United kalah 3-1. Di penampilan yang menurut gua, ya mengecewakan sih. Dari awal, tidak konsentrasi, banyak kesalahan individu. Utamanya lini belakang dari Manchester United yang jauh dari performa solid yang sudah ditunjukkan kurang lebih selama 9 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Aston Villa. Ini ternyata tampil rapuh, kerjasama tidak seperti biasanya. Lalu lini depan dari Manchester United dengan tidak adanya Bruno Fernandes, Jadon, Sancho, Antony kurang ketajamannya. Tidak bisa mencari solusi, tidak bisa mencari peluang. Bahkan hanya mampu mencetak satu gol. Itu juga deflected dari lukshow bolanya. Sehingga Manchester United mendapatkan poin anul dari Villa Park. Setelah pertandingan, seperti biasa, ada wawancara Eric Ten Hag. Ini gua ambil dari manunited.com. Eric Ten Hag mengatakan hasil tidak berbohong. Ini dilakukan dengan MUTV. Langsung aja disinggung tentang ya kita tidak siap. Eric Ten Hag mengatakan kita kehilangan pertandingan atau kita kalah di pertandingan di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Ini tidak bisa diterima. Anda harus siap untuk pertandingan. Dan kita tidak. Kita harus bisa jadi lebih tajam. Saya katakan ini tergantung kita. Ini tergantung kita. Kita tidak mempertahankan bola. Kita membiarkan mereka berlari untuk memulai pertandingan. Kita tidak bisa melakukan organisasi yang baik. Khususnya kita tidak melakukan ya. Aturan-aturan bertahan. Dan kita kalah. Kalah di pertempuran. Ini tidak bisa diterima. Seorang pemain harus mengambil tanggung jawab untuk siap. Ini sepertinya mereka lebih fresh. Dan ini tidak bisa diterima ya. Lalu tentang detail kecil. Saya pikir free kick dari Luka Dinye ini bisa dihentikan. Karena temboknya terlalu jauh. Menurut Eric Tenah demikian. Oke. Ini merupakan detail yang kecil. Tapi detail yang kecil ini memberikan perbedaan di sepak bola yang top ya. Top football. Detail adalah segalanya untuk kita. Karena kita tidak fresh. Ketika Anda mulai pertandingan. Anda harus punya atitude. Dan saya pikir itu merupakan salah satu dari standar terbaik kita. Artinya di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Karena kita pada saat itu tidak. Atau di pertandingan tadi ya. Tidak berada di kaki kita. Dan kita siap untuk bermain di semua pertandingan sampai dengan saat ini. Hari ini kita tidak. Artinya sebelumnya Manchester United ini selalu lebih siap ya. Selalu punya standar yang lebih baik daripada lawannya. Dan selalu mengambil inisiatif. Tapi di pertandingan tadi tidak. Disinggung tentang inisial comeback. Atau kembali. Tadi kan sempat itu ada kesempatan atau peluang untuk kembali sebenarnya. Dari akhir babak pertama. Saya pikir di waktu tersebut. Akhir babak pertama adalah bagian yang terbaik bagi kita. Kita menciptakan peluang-peluang. Dengan Alejandro Garnaccio dan juga Cristiano Ronaldo. Peluang yang sangat bagus. Tapi juga merupakan penampilan yang baik. Lalu kita bisa kembali ke permainan. Ini sangat mengecewakan kita kebobolan. Tepat setelah istirahat ya. Ini sangat krusial. Kita kalah di pertandingan di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Lalu disinggung tentang memenangkan pertempuran ya. Hasilnya sangat jelas. Ini tidak pernah berbohong. Di dalam sepak bola Anda mendapatkan apa yang Anda layak ya. Hari ini kita tidak cukup baik. Kita harus bisa membaca permainan. Anda harus bisa mendapatkan organisasi yang baik dan tidak kebobolan dua gol. Ini tentu saja sangat tidak penting. Karena Anda harus bisa berjuang secara bersama-sama. Anda harus bisa kompak dan Anda harus bisa memenangkan perebutan bola atau pertandingan ya. Anda harus tetap bersama bola. Ini adalah segalanya yang kita tidak lakukan. Terlalu banyak crossing di kotak penalti. Ini juga disinggung oleh Eric Ten Hag. Dia mengatakan tidak saya pikir ini bodoh untuk melakukannya. Kita mengirim terlalu banyak crossing yang terburu-buru dari jarak yang terlalu jauh. Ini terlalu dipaksakan. Dan kita harusnya tidak melakukannya. Kita harus melakukan crossing di momen yang tepat. Di momen yang tepat ketika Christian Eriksen melakukannya di babak pertama. Dan di momen yang tepat ketika dia menemukan Cristiano Ronaldo. Itu merupakan momen yang tepat. Yang pada saat itu bisa dihentikan ya sundulan dari Cristiano Ronaldo oleh Emiliano Martinez. Disinggung juga apakah kita punya percaya diri di babak kedua. Iya untuk waktu yang lama saya pikir. Saya pikir kalau Anda bisa kembali ke pertandingan 3-2. Maka segalanya sangat mungkin. Saya harus mengatakan mereka berjuang untuk hal tersebut. Untuk mendapatkan goal. Tapi kita tidak mendapatkannya. Dan hanya di bagian terakhir di injury time. Dan kepercayaan diri hilang. Sebelum itu. Sebelum. Apa namanya. Sebelum waktu akhir ya. Kepercayaan diri ada di sana. Karena kalau Anda mendapatkan goal. 3-2. Segalanya bisa terjadi. Bagaimana kita merespon. Hasil ini ya. Secara keseluruhan. Eric Tenach mengatakan. Ini merupakan. Sebuah setback. Ini merupakan. Sebuah proses. Dan saya tahu. Ini tidak hanya. Naik ke atas. Setback. Akan datang. Dan kita harus bisa. Kita harus bisa menghadapinya. Kurang lebih demikian. Jadi. Bagian terpenting ya. Dari keseluruhan pertandingan. Kaitannya dengan tim Manchester United. Ini ada di bagian terakhir. Dari wawancara ini. Bagaimana meresponnya. Ini sangat penting sekali. Eric Tenach mengatakan. Ini adalah sebuah proses. Dan di proses ini ya. Tidak selalu naik ke atas. Artinya tidak selalu menang terus. Main bagus terus. Konsisten terus. Ya kan. Wah. Akhirnya terus mengejar nih. Yang di atas-atas. Tidak demikian. Ini adalah musim pertama dari Eric Tenach. Ini adalah musim pertama dari. Manchester United. Setelah musim lalu. Sangat porak-poranda. Tentu saja ini tidak mudah. Banyak pemain baru. Banyak integrasi. Kedalaman sekuat belum bagus. Filosofi belum bisa. Seutuhnya dilakukan. Masih ada plus minus. Banyak seringkali juga terjadi. Artinya. Pemain tidak bisa menunjukkan karakter dengan konsisten. Seperti di pertandingan ini. Dan seperti pertandingan di awal ketika menghadapi Brighton dan juga Brentford. Menurut gue sedikit banyak terulang di pertandingan tadi. Jadi banyak hal yang memang harus diperbaiki. Dan ini merupakan bentuk dari proses itu sendiri. Mungkin banyak yang mengharapkan ya Manchester United ini selalu menang terus. Menghadapi tim yang di atas kertas peringkatnya di bawah di Liga Inggris yang cukup ketat ini harus terus menang terus. Seakan-akan Manchester United ini sudah merupakan tim yang solid. Tim yang sudah jadi. Seperti tim-tim papan atas di Liga Inggris saat ini. Kalau menurut gue tidak. Itulah kenapa di awal musim gue katakan. Khususnya untuk di Liga Inggris. Bagi Manchester United bisa berada di empat besar. Itu sudah merupakan raihan yang bagus musim ini. Melihat bagaimana kondisi tim. Manager baru. Filosofi baru. Banyak pemain baru. Kedalaman squad seperti apa ya kan. Bagaimana juga keadaan squad dari pemain-pemain yang sudah ada ini bagaimana. Ini juga termasuk ya. Agak beribad sorry sudah termasuk itu. Dan juga kondisi dari pesaing. Sekarang Newcastle bagaimana. Arsenal bagaimana. Chelsea bagaimana. Tottenham Hotspur bagaimana. Brighton bagaimana. Arsenal bagaimana. Manchester City bagaimana. Untuk bisa mengamankan empat besar. Menurut gue ini tidak mudah. Sangat-sangat sulit. Bagaimana keadaan jadwal dari Manchester United yang sangat ketat. Ya merupakan proses yang proses masih tahap awal menurut gue. Jadi oke. Gue kecewa dengan hasil pertandingan tadi. Tapi terlihat ada yang harus diperbaiki. Baik itu sisi yang sudah ada. Artinya pemain ya. Tapi juga ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Mungkin dengan mendatangkan pemain baru. Lini depan contohnya. Bagaimana backup juga ya. Kedalaman squad. Kualitas dari beberapa posisi. Lalu juga gue berpikir. Apakah ini ada kaitannya juga dengan rotasi. Dimana lini belakang. Cukup jarang dilakukan rotasi. Lisandro Martinez. Yang selama ini. Selama sembilan pertandingan. Sebelumnya tampil cukup bagus. Tapi di pertandingan tadi. Dua kesalahan. Yang fatal menurut gue. Bahkan berujung dua gol dari Aston Villa. Apakah sudah waktunya dia dirotasi. Atau ada apa ini. Lini tengah pun juga demikian. Banyak hal yang harus diperbaiki. Dan ini bagian dari proses menurut gue. Disinggung tadi oleh Eric Ten Hag. Manchester United tidak siap. Seakan kehilangan fokus. Gue singgung tadi di live commentary. Bahkan di review juga begitu. Gue singgung. Kalau Manchester United ini kebobolan di skema yang sama. Sorry. Maksudnya di rentang waktu yang sama. 10 menit. Kurang lebih 10 menit awal babak pertama. Dan juga 10 menit awal babak kedua. Sangat disayangkan. Seakan-akan Manchester United ini kurang ambil inisiatif. Kurang fokus ya. Kurang konsentrasi. Nah ini ada apa? Apa ada kaitannya dengan masalah fisik? Rotasi? Atau memang ada masalah mental? Atau masalah karakter di sana? Pemain tidak siap? Ada apa? Ini harus dicari masalahnya ada apa? Dan harus diperbaiki. Di samping itu ya penampilan dari banyak pemain secara individu. Banyak yang tidak bagus. Jadi menurut gue ringan amatiran. Apakah sekali lagi karena sudah tertinggal 2-0? Atau karena skema yang baru? Karena banyak pemain inti tidak bermain? Ini seperti apa? Harus juga dicari solusinya bagi tim kepelatihan. Kurang lebih demikian. Banyak pelajaran yang harus diambil dari kekalahan menghadapi Aston Villa ini. Manchester United masih berada di papan atas. Tapi tentu saja tidak bisa diulangi ya. Kekalahan-kekalahan seperti ini. Karena pesaing-pesaing yang lain pun juga semakin ketat keadaannya. Semakin tipis bedanya. Jadi partai-partai. Manchester United sejauh ini memang bagus ketika menghadapi tim-tim papan atas. Tapi ketika menghadapi tim-tim yang peringkatnya berada di bawah dari Manchester United pun juga harus dimaksimalkan. Karena kompetisi atau Liga ini bukan hanya sekedar menang melawan tim papan atas saja. Tapi ini tentang mengumpulkan poin kan. Manchester United memang berproses. Masih berproses memang betul. Tapi proses yang harus memberikan hasil. Dan menurut gue hasil yang harus diraih. Bahkan menurut gue harus diraih ya. Di Liga Inggris ya 4 besar. Kembali lagi ke habitatnya di Liga Champions. Masih banyak perjalanannya masih panjang juga. Masih banyak hal yang bisa diperbaiki kita lihat. Paling tidak sebelum Piala Dunia ini masih ada 2 pertandingan lagi kan. Menghadapi Aston Villa di Karabau dan juga Fulham nantinya away. Dan menurut gue juga Fulham tim yang bisa memberikan kejutan ya. Di banyak pertandingan juga. Ini harus diwaspadai. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Oh iya bagaimana komentar tentang komentar dari Erik Tenah tadi. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum Wr. Wb.